Intro 1,92 juta batang rokok tanpa cukai diamankan tim unit intelijen dan penindakan biaya cukai ke diri di exit tol Mojo Kerto Jombang dari hasil penyelidikan rokok tersebut akan diedarkan di wilayah Jawa Tengah atas hal itu bea dan cukai ke diri berhasil mengamankan potensi kerugian negara senilai hampir 1,5 miliar rupiah tim unit intelijen dan penindakan bea dan cukai ke diri berhasil mengagalkan 1.920.000 batang rokok tanpa cukai yang hendak diedarkan di wilayah Jawa Tengah penangkapan itu dilakukan setelah truk bernomor polisi AE 8596XX pengangkut rokok melintas wilayah pengawasan KPPBC tipe Madya Cukai Kediri tepatnya di exit tol Mojo Kerto Jombang km 686 Kabupaten Jombang Sunario Kepala Bia Cukai Kediri mengatakan rokok polos jenis cigarette kretek mesin bermerek SBR dan RX Pro RIS KUNA sebanyak 120 karton dari Jawa Timur itu hendak dikirim menuju Jawa Tengah atas penindakan tersebut Bia Cukai Kediri menetapkan AI sebagai tersangka Kami proses lebih lanjut karena ini rokoknya polos ya kan nggak pakai pita ya kan apalagi dari aspek perubahan negara cukup besar sehingga langsung dinaikan ke tahap penyidikan Sunario menambahkan AI disangka melanggar Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 pasal 54 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 10 kali nilai Cukai sebagai informasi nilai barang sejumlah 1.920.000 batang dimaksud sebesar kurang lebih 2.188.800.000 rupiah dengan potensi kerugian negara mencapai kurang lebih 1.483.800.000 rupiah 9191.000 rupiah dan terlihat sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati